Pada video kali ini, saya kedapatan garapan Honda Speccy dengan keadaan stater elektrik tidak berfungsi Tapi pas kita pencet tombol staternya, ada suara putaran di area mesin ya Ini putaran dari dinamo stater Tapi untuk mesinnya tidak menyala ya Kita langsung saja bongkar untuk cover CVT-nya Karena untuk mekanisme stater untuk motor metrik biasanya di bagian CVT Kita buka cover CVT menggunakan kunci 8 Selanjutnya kita cek untuk mekanisme stater elektrik Ini letaknya di atas puli bagian depannya Ini ada penutup gear kita lepas Ditarik ke samping Lalu untuk gear kecil ini dilepas juga ya Nanti di cek untuk dinamo staternya apakah bisa berputar Untuk dinamo stater masih bisa berputar Kita cek dengan cara memasang gear pinionnya lagi Atau gear yang kecil ya Nanti kita cek kembali dengan cara memencet tombol stater Apakah gear pinion akan ikut berputar Tapi sebelumnya untuk ujung gear pinion atau gear yang kecil Kita tahan ya seperti ini Lalu kita pencet tombol stater Untuk gear pinionnya masih bisa ikut berputar Tapi tidak bisa memutar dari poros engkol atau pulinya ya Kita lepas seperti ini Untuk fungsi gear pinion ini adalah meneruskan putaran dari dinamo stater ke poros engkol melalui puli ya Ini tadi yang rusak untuk gear pinionnya atau gear yang kecil ini Tadi pas kita stater ini yang harusnya maju ya Terlontar ke depan Tapi tadi tidak maju Ini mungkin di dalamnya sangat kotor ataupun berkarat Untuk memperbaikinya bisa diganti Tapi lumayan mahal Kita coba kasih oli ya seperti ini Sebelum diganti ya Takutnya nanti ini masih berfungsi Karena harganya lumayan mahal Kita akalin dulu saja Seperti ini di bagian dalam kita harus kasih oli Dan juga usahakan sampai terlumasi semua Seperti ini di bagian luar juga dikasih oli nanti Ini sekiranya untuk oli sudah terkena semua Atau gearnya sudah terkena oli semua Kita pasang kembali untuk gear pinionnya ya Nanti kita coba apakah dengan cara seperti ini Untuk stater atau gear pinion akan kembali berfungsi Kita pasang Dan juga untuk pemasangannya Jangan lupa ya Ini untuk gear yang kecil-kecil Ini di bagian dalam Untuk penutupnya Kita pasang juga Untuk penutup ini harus sampai mentok ke dalam ya Ini biasanya kalau belum masuk ke gear pinion Ini akan belum mentok seperti ini Nah ini sudah mentok Lalu kita coba Ini sudah berfungsi lagi untuk staternya Jadi otomatis untuk gear pinion tidak ganti ya Cuma cukup menggunakan oli saja Kita kasih oli seperti tadi Ini untuk staternya sudah berfungsi lagi Lanjut kita pasang untuk cover CVT-nya Oh ya jangan lupa di bagian depan dari penutup gear pinion Ini terdapat karet seperti ini ya Ini kalau sampai lupa tidak dipasang Nanti pas di stater Itu suaranya sangat kasar ya Dan juga bisa mempengaruhi dari kinerja stater Bahkan bisa sampai tidak bisa di stater Kita pasang baut 8-nya Jangan lupa kita pasang semua Nanti dikencangkan Nanti dicoba kembali Jadi untuk fungsi dari gear pinionnya Itu untuk melontarkan gear yang sebelah ya Supaya putarannya bisa diteruskan ke poros engkol ya Ini sudah selesai Kita coba untuk memastikan Ini sudah berfungsi lagi untuk staternya Jadi tidak perlu ganti yang baru ya Cukup diakalin menggunakan oli yang bekas Atau oli baru bisa Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih